Intro Halo apa kabar? Sebuah organisasi seni rupa Amerika akan membuat Manado lebih berwarna. Creative Adventures yang telah mengajar ekskul seni rupa di puluhan sekolah di Amerika akan mengajar anak-anak SMA di Manado untuk membuat sebuah proyek seni bulan Maret. Karya-karya ini adalah hasil kreasi anak-anak sekolah di Amerika dipandu oleh seniman Rosana Azhar, pendiri Creative Adventures. Selain mengajar program ekskul dan kem musim panas, organisasinya juga membantu komunitas membuat karya seni secara kolektif. Seperti mural yang dibuat ratusan pelajar SMA di negara bagian Maryland ini dan lukisan di dinding sumur yang dibuat ratusan pelajar SD di Tanzania. Dan berikutnya, giliran Indonesia. Azhar mengatakan kepada VOA, dia dan guru Creative Adventures lain Laura Marvel akan mengunjungi SMA Negeri Sembilan Manado. Mereka akan membuat karya seni yang memadukan seni visual dan aktivitas literasi untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris lisan dan tulisan para pelajar. Mereka juga akan membuat sebuah mural di sekolah dan buku-buku berwarna bagi para pelajar TK dan SD. Rencananya, proyek yang didukung oleh Kedutaan Besar Amerika di Jakarta ini akan diadakan pada minggu ketiga bulan Maret. Kini, Creative Adventures sedang menggalang dana di situs GoFundMe untuk membiayai perlengkapan yang akan dibutuhkan. Dan Rosana Azhar mengatakan, 10% dari dana yang terkumpul akan disumbangkan untuk program literasi di Indonesia. Demikian VOA Trending Topic. Saya Fina Muptadi, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.